Komisi 10 DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim terkait mahasiswa yang menjadi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan bermodus friend job atau magang di Jerman. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda meminta agar Kemendikbud tidak lepas tangan begitu saja. Karena KBRI Berlin sudah mengirim surat sejak bulan Mei tahun lalu, namun Kemendikbud baru respon di bulan Oktober. Huda juga meminta kepada Kemendikbud untuk lebih proaktif dan memastikan tidak ada lagi korban tindak pidana perdagangan orang dengan bermodus magang di Jerman karena sudah melibatkan puluhan kampus. Tapi memang kami ingin Kemendikbud tidak lepas tangan karena kalau kita lihat dari sejak awal kronologinya sebenarnya kedutaan di Berlin, kedutaan kita, KBRI kita di Berlin sudah berkirim surat pada bulan Mei yang menyatakan bahwa akan ada potensi masalah terkait dengan program ini. Baru direspon lalu di akhirnya ikut bulan Oktober. Jadi ada masa jatuh 6 bulan yang lalu berisiko. Akhirnya terjadi proses ini. Sikap Kemendikbud yang kedua selain ini tidak bagian dari program MBKM, magang MBKM, Kemendikbud mempersilahkan pada pihak kepolisian untuk terus memproses kasus ini. Sebelumnya Kemendikbud Ristek menjelaskan bahasiswa yang menjadi korban TPPO bermodus magang di Jerman merupakan program magang di luar kampus. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, Jurnalis NTV melaporkan.